Selamat pagi, selamat siang, selamat malam bagi para mahasiswa dan netizen yang goodman disini saya akan menjelaskan tentang instalasi python untuk mata kuliah dasar pemrograman mungkin disini ada mahasiswa yang masih baru dan perlu di bentuk step-step untuk instalasi mengingat ini adalah kuliah daring untuk instalasi python yang dibutuhkan pertama kali kita harus download python dari web webnya ya, web ofisialnya Anda bisa download python yang terbaru 3.8.5 ini setelah di-download jadi bisa kita langsung melakukan nah setelah di-download kita bisa lakukan instalasi jadi programnya tidak terlalu besar ya cuma 40 MB saja nah disini pada saat ini window instalasi terpuka disini ada beberapa pilihan install now customize installation kalau ini tidak disarankan untuk nyugia bagi mahasiswa yang masih baru lebih baik di-install now tapi sebelum install now tentang tighten 3.8 untuk fungsinya untuk apa? ini untuk memasukkan ke environment variable jadi kita tidak perlu set secara manual nah dan dengan bisa dengan kita tentang add python 3.8 untuk pad nanti bisa diakses melalui command form selanjutnya kita install ini yes ini tunggu sebentar ya mungkin bagi mahasiswa yang komputernya tidak memiliki spesifikasi yang tinggi fungsi dari centang environment atau centang pad tadi agar kita bisa menggunakan aplikasi editor yang lebih simple semacam notepad plus plus semacam notepad atau notepad plus plus jadi jika Anda menggunakan aplikasi yang tinggal itu bisa bisa digunakan di komputer jika komputer Anda punya spek yang kurang mumpuni biasanya di Udinus kalau di lab itu seringnya menggunakan VS Code atau Visual Studio Nah ini sedikit lebih berat dibandingkan dengan menggunakan notepad ini kita tunggu dulu ya untuk instalasinya kemudian selamat menikmati ini sudah selesai setupnya sudah selesai maka kita bisa buka online tutorialnya atau dokumentasinya tapi mungkin tidak perlu kita bisa langsung ini sudah selesai nah ini untuk instalasi jadi ini ya tadi yang perlu disiapkan download installer lalu instalasi pastikan environment variable sudah dicintang jika lupa dicintang Anda bisa lakukan manual tanya bagaimana? Anda bisa masuk ke komputer ya komputer atau tulis saja environment variable nah ini ya nah disini ada setting seperti ini nanti di bagian path di bagian sini Anda bisa lakukan edit disini bisa dilihat environment variable nya ini kita selesaikan dulu oke kalau sudah kita coba buat salah satu code dalam kita bisa bikin pakai notepad kita bisa bikin pakai notepad ini tentanya adalah pin pin itu untuk mencetak di layar ya pin dalam kurung ini ada tombol betik 2 itu artinya string pin teknik informatika udinus pinus oke ini jangan lupa ditutup seperti ini kita bisa save ya setelah save masukkan misalnya disini nah ekstensinya simpan dengan ekstensi dot p misalnya up pihan 1 dot p nah penamaan file ini tidak boleh ada spasi seperti ini tidak boleh semua harus di tanpa spasi ya tanpa spasi tanpa spesial karakter save dengan file pelatihan1.py lalu kita save nah setelah itu kita coba running ya running pada comment from nah caranya gimana kita masuk ke comment from dengan klik di search tulis cmd nah setelah itu kita mau masuk ke tempat tadi menyimpan nah menyimpan l latihan1.py latihan1.py itu ada dimana nah ada misalnya tadi kan di drive untuk pindah drive ini kan drive c folder user folder moses nah untuk pindah drive kita bisa klik d.2 lalu untuk masuk folder kulis saja cd sorry ini e cd udah nah ini ya disimpan di e ternyata lalu cd lagi cd lagi latihan lalu untuk menjalankannya latihan 1.py nah ini hasilnya jadi titan itu adalah perintah untuk menjalankan program titan program latihan 1.py ini nama filenya nah e data f kti best pro latihan ini adalah nama folder tempat penyimpanan file sedangkan teknik informatika udimus polg itu dicetak karena perintah ini tidak muncul yang muncul hanya isinya seperti ini dan untuk video berikutnya nanti akan dijelaskan contoh kode pemprograman yang lebih expert dengan menggunakan Python terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih.